Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Natasya Putri Di video hari ini kita akan mengolah 2 butir telur ayam Bersama dengan kopi instan Menjadi cemilanya enak, bisa untuk menemani hari kalian Bisa untuk sarapan juga loh Bahkan bisa dijadikan ide berjualan Sebelum menonton, silakan di klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih, selamat nonton ya, semoga kalian suka Langkah pertama, kita setiapkan 2 butir telur ayam Ini akan kita pecahkan ke dalam mangkuk Kita pecahkan Step selanjutnya, kita langsung siapkan 1 bungkus kopi instan Merek apa saja bebas Boleh menggunakan luwak white coffee Ataupun kopi cappuccino yang lainnya Di sini saya menggunakan Torabica cappuccino ya Kita pakai 1 bungkus atau 1 saset Langsung aja kita tuangin Kemudian Di sini kita tambahkan 7 sendok makan Nah, persendoknya seperti ini Gula pasirnya ini setara dengan 100 gram ya Kalau suka lebih manis, silakan ditambahkan Kalau kurang suka, silakan dikurangin Kemudian di sini kita tambahkan 1.4 sendok teh SP Ataupun bisa diganti dengan Emulsifier yang lain Seperti TBM ataupun Ovalet Vanili bubuk secukupnya Kali ini kita akan menggunakan Metode all-in-one Atau semua dijadikan Satu mangkuk lalu dikocok sampai mengembang Fungsinya apa? Supaya nggak makan banyak tempat Dan nggak banyak cucian ya Jadi teman-teman pasti lebih simple buatnya Di sini langsung aja kita tambahkan Tepung terigu sebanyak 10 sendok makan Atau 100 gram Persendoknya sama Tidak terau munjung dan tidak terau peres Saya menggunakan segitiga biru ya 10 sendok makan air putih atau 100 ml Oh iya, kita juga jangan lupa tambahkan 1.4 sendok teh baking powder Ini supaya nanti lebih mengembang Selanjutnya semuanya akan kita kocok Menggunakan mixer Ini mixernya kita gunakan Kecepatan paling tinggi Sampai putih, kental, dan berjejak Pelan-pelan kita pakai kecepatan paling rendah dulu Kalau udah nyampur Baru kita naikkan ke kecepatan paling tinggi Supaya tepung-tepungnya nggak berhampuran Nah, kalau udah nyampur Kita naikkan ke kecepatannya Ke yang paling tinggi Kita kocok sampai pucat dan mengembang Terima kasih telah menonton! Nah, kalau udah lebih mengental seperti ini Berjejak Tuh, kental ya teman-teman Kita lepaskan dulu yuk mixernya Kemudian pinggirannya akan kita rapikan Kita bantu menggunakan spatula Tuh, jadi kita kocok sampai mengembang Seperti ini Warnanya lebih pucat ya Tadi kan agak gelap Nah, jadi teksturnya ini udah bagus banget Anti bantat Kita aduk lipat Supaya tercampur dengan baik secara merata Oke teman-teman Karena saya ingin membuat motif sedikit Jadi kita ambil sedikit adonan saja Kita akan campur dengan pasta coklat Atau puarna coklat Kita ambil sedikit aja adonan Kurang lebih 1 sendok spatula Atau setengah sendok lagi Seperti ini ya Kita beri puarna coklat Kemudian kita aduk rata Jadi untuk membuat motif Usahakan warnanya lebih gelap Oke, seperti ini aja udah cukup Kita akan siapkan cetakan Ataupun loyang Saya siapkan cetakan seperti ini Motifnya seperti tornado ya teman-teman Ini tahan panas Kemudian udah saya oles Tipis menggunakan margarin Kemudian sebelum kita tuangin adonannya Kita aduk lipat dulu pelan-pelan saja Kemudian tinggal kita tuangin saja Setelah sudah Kita langsung aja beri motif Beri sedikit-sedikit seperti ini Ditotol-totol Jadi secukupnya aja ya Jangan terlalu banyak juga Selanjutnya kita ambil sumpit Ataupun tusuk sate Kita tarik motif ya Seperti ini Diukir aja sesuai selera Oke, kalau udah Kita lanjut kukus Kukus selama 45 menit Atau sampai matang Pastikan kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Nah, langsung aja kita kukus ya Nah, ini udah matang ya Langsung aja saya angkat Dan saya keluarkan dari loyang Lalu saya dinginkan Ini sangat-sangat empuk banget Tuh, bagus banget Tidak ada yang terkelupas ya Cantik banget bentuknya Ini langsung aja kita potong-potong Setelah sudah matang Dan udah kita dinginkan Saya potongnya Menggunakan pisau yang bergerigi Seperti ini Supaya lebih rapi Dan tidak terlalu Beremah Setelah saya potong Hasil dalamnya Seperti ini Halus sekali Pori-porinya Lembut seperti kapas Dan super wangi kopi Terima kasih Sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen Dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali